Israel mengalami ketegangan setelah mendapat ancaman serangan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari banker hingga stok darah. Tempat persembunyian bawah tanah dipersiapkan bagi rakyat agar tetap selamat jika sewaktu-waktu Iran menyerang Israel. Pemerintah setempat juga menyiapkan banker untuk stok air bersih, darah, obat-obatan hingga menyiagakan layanan ambulans. Selain itu, pabrik-pabrik juga telah memindahkan bahan-bahan berbahaya. Persiapan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Hingga saat ini, belum jelas kapan serangan Iran-Hizbollah akan diluncurkan. Badan Intelijen Barat memprediksi serangan diluncurkan pada 12 hingga 13 Agustus 2024. Yaitu bertepatan dengan ala satu hari besar Yahudi yakni peringatan Tisha B'Av. Sebelumnya, pejabat Iran memastikan skenario balasan atas terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh tak bisa dibaca siapapun. Tak hanya Iran, serangan juga diduga akan dilakukan Hizbollah di Lebanon dan Yemen. Hizbollah menegaskan akan menembakkan roket-roket dan senjata berat lainnya jauh lebih besar lagi. Dipastikan, Israel akan diserang siang malam.